Pertandingan lain tersaji antara Burli vs Arsenal Bermain sebagai tuan rumah, Burli harus mengakui keunggulan Arsenal sebagai tim tamu dengan skor akhir 0-1 Yang mana gol tunggal dicetak oleh M.O. Descartes menit ke-30 melalui tendangan bebas yang sangat cantik Ada pun statistik pertandingan tim tuan rumah mengoleksi 18 tendangan dan berbanding 13 untuk Arsenal sebagai tim tamu Dan sama-sama mengoleksi 3 tendangan tepat sasaran Untuk penguasaan bola tim tuan rumah menguasai 45% berbanding 55% oleh tim tamu Akurasi operan 74% berbanding 80% pelanggaran 9 berbanding 8 kartu kuning 1 untuk tuan rumah dan 1 untuk tim tamu Dan sama-sama 0 menguas kartu merah Offside 4 untuk tim rumah, 2 untuk tim tamu Dan 8 tendangan sudut untuk tim tuan rumah, 3 untuk Arsenal sebagai tim tamu Ada pun dengan hasil ini menepatkan Burli pada posisi ke-19 Satu posisi dari dasar kelasmen Dengan mengoleksi 1 poin dari 5 pertandingan Sementara itu Arsenal semakin menanjak ke atas Dan sekarang di posisi ke-13 Dengan poin 6 dari 5 pertandingannya Di jam yang sama tersaji juga pertandingan cukup menarik Antara Manchester City sebagai juara bertahan Menjamu tamunya South Hampton Di Etihad Stadion Yang mana juara bertahan tidak mampu Meraih Gul pun di rumahnya sendiri Hingga akhir babak kedua pulit panjang dibunyikan skor kacamata Tetap bertahan Ada pun dengan statistik pertandingan 16 tendangan untuk Manchester City dan 10 untuk tim tamu Dan 1 tendangan mengarah ke gawang untuk tim tuan rumah berbanding 2 untuk tim tamu Penguasaan bola 64% untuk tim tuan rumah dan 36% untuk tim tamu Akurasi operan 87% berbanding 75% Pelanggaran 5 untuk Manchester City dan 12 untuk step handphone Kartu kuning 0 untuk tuan rumah 2 untuk tim tamu Offside 4 untuk tim tuan rumah 0 untuk tim tamu Tendangan sudut 8 untuk Manchester City 5 untuk step handphone Ada pun dengan hasil ini untuk sementara Manchester City berada di peringkat kedua Mengoleksi 10 poin Diikuti oleh Manchester United 10 poin Dan belum menjalankan pertandingan pekan kelimanya Dengan artian kata Setelah Yang lain Menjalankan pertandingan kelimanya Manchester City bisa saja berada di posisi ke delapan Jika Tim-tim di bawahnya meraih kemenangan Well bagaimana menurut anda penampilan Manchester City kali ini Sebagai tim termahal di Liga Inggris Namun tidak mampu membuat satu gol pun di rumah mereka sendiri Dan untuk sementara step handphone masih berada di posisi kelima belas Di mendekati papan bawah dengan perolehan 4 poin dari 5 pertandingan Pertandingan lanjutan Liga Inggris Pekan kelima Mempertemukan antara Nerold City sebagai tuan rumah menghadapi tamunya Warford Skor akhir 1-3 untuk kemenangan tim tamu Untuk masing-masing gol untuk tim tamu Dicetak oleh Dennis menit ke-17 dan 2 gol diborong oleh Shar menit ke-63 serta 80 Untuk tuman rumah Gol dicetak oleh Puki menit ke-35 Ada pun statistik pertandingan Masing-masing tendangan memiliki sama-sama 12 Namun untuk tendangan mengarah ke gawang Tuan rumah hanya mengoleksi 5 dan berbanding 8 Tembakan mengarah ke gawang untuk tim tamu Dan penguasan bola 48% berbanding 52% Akurasi ukuran 81% berbanding 79% Pelanggaran 10 berbanding 14 Kartu kuning 1 berbanding 1 Kartu merah sama-sama tidak mengoleksi Offside 1 untuk tuan rumah 0 untuk tim tamu Tendangan sudut 4 untuk tim tuan rumah Dan 8 untuk Warford sebagai tim tamu Dan sampai Laga meyakinkan menarik Selanjutnya Di jam yang sama Antara Liverpool Sebagai tuan rumah menjamu tamunya Crystal Palace Tuan rumah tampil perkasa Dengan mencetak 3 gol Melalui Sadio Mane pada menit ke-43 Muhammad Saleh pada menit ke-78 Dan Nketa pada menit ke-89 Ada pun statistik pertandingan Tuan rumah mengoleksi 25 tendangan Berbanding 13 untuk tim tamu 10 tendangan mengarah ke gawang Dan 2 untuk tim tamu Untuk penguasan bola Cukup jauh 60% Berbanding 40% Akurasi operan 80% Berbanding 76% Untuk pelanggaran 17 berbanding 11 Kartu kuning 3 berbanding 1 Offset 1 berbanding 3 Dan tendangan sudut 10 untuk Liverpool 5 untuk Crystal Palace Dengan hasil ini Liverpool berhasil menggusur Manchester United Dengan Perayan poin 13 poin Dari 5 pertandingan Sedangkan Untuk Crystal Palace Harus Berada di posisi Ke-15 Dan mendapatkan 5 poin Dari 5 pertandingannya Pertandingan penutup Untuk Liga Inggris Tadi malam Antara Aston Villa Versus Everton Yang mana Tuan rumah Tampil perkasa Dengan memboyong 3 gol Di babak kedua Gol pertama Dicata oleh Cash Pada menit Ke-66 Dan Digne Pada menit Ke-69 Gol Bunuh diri Dan Menit Ke-75 Melalui Bayley Ada pun Statistik pertandingan Aston Villa Sebagai tuan rumah Mengoleksi 15 tendangan Berbanding 11 Untuk Everton Sebagai tim tamu Tendangan kegawang 3 Berbanding 1 Penguasaan bola 56% Berbanding 44% Akurasi ukuran 80% Berbanding 73% Pelanggaran 7 Berbanding 10 Kartu kuning 1 Berbanding 1 Offside 0 Untuk Aston Villa Dan 2 Untuk Everton Sedangkan Tendangan sudut 5 Untuk Aston Villa 4 Untuk Everton Dengan hasil Dengan hasil ini Everton Tetap tertahan Di posisi 5 Dengan Perolehan 10 poin Dari 5 Pertandingan Dan posisi ini Masih belum aman Mengingat Tim-tim Di bawahnya Masih mengoleksi 9 poin Dan belum Melaksanakan Pertandingan Pekan ke-5 Sedangkan Untuk Aston Villa Berada di posisi Papan Tengah Dengan Posisi 10 Dari 5 Pertandingan Koleksi poin 7 poin Berikut adalah Penampilan Klasmen Sementara Liga Inggris Musim 2021 2020 Liverpool Memimpin Dengan 13 poin Dari 5 Pertandingan Diikuti oleh Manchester City Di posisi kedua 10 poin Dari 5 Pertandingan Dengan Rincian 3 menang 1 seri 1 kalah Dan Manchester United Di posisi 3 Mengoleksi Poin yang sama 10 poin Dari 4 Pertandingan 3 menang 1 seri 0 kalah Dan Sanya Dikuti oleh Chelsea Pada posisi keempat Dengan 4 poin Dengan 4 kali Pertandingan 3 menang 1 seri 0 kalah Mengoleksi Poin 10 poin Ada pun Statistik Untuk Pencetak Gol Top Score Saat ini Dipegang oleh Bruno Fernandes Pemain Manchester United Dengan Koleksi 4 gol Hal yang sama Michael Antonio 4 gol Dari West Ham United Dan Diikuti oleh Muhammad Saleh Dari Liverpool Dengan Mengoleksi Gol yang sama 4 gol To Son 2 monde owski 1 12 3 6 8 7 9 8 9 9 Terima kasih.